Simpang Susun ini menjadi pertemuan tiga koridor arteri primer, yakni lintas dari dan ke arah Amplas, kemudian dari dan ke arah Pelabuhan Belawan, serta arus lalu lintas dari dan ke arah Aceh. Peresmian ditandai dengan pembukaan barier atau pembatas jalan oleh sejumlah pejabat utama karya dan jasa marga. Dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 silam, jalan tol Medan Binjai dibagi dalam tiga seksi. Dua seksi lainnya sudah lebih dahulu beroperasi pada 2017. Namun pembangunan seksi satu terhambat beberapa tahun karena masalah pembebasan lahan. Uji-like fungsi yang dilakukan terhadap ruas tol ini berjalan dengan baik pada pertengahan Desember tahun lalu. Jalan tol ini juga dilengkapi fasilitas crash cushion yang dipasang di 16 titik percabangan jalan. Alat ini bisa meredam benturan saat terjadi kecelakaan di percabangan seperti ini. Di ruas Trans Sumatera, alat ini baru terpasang di tempat ini. Jalan tol Medan Binjai kan bersambungan dengan jalan tol Belmerah ya. Jadi sesuai dengan pengoperasian, semua sudah ada terintegrasi, semua sudah ada peralatannya, sehingga pengguna jalan Medan Binjai nanti dapat langsung menggunakan, menyambung dengan jalan tol Belmerah. Ruas ini menjadi sangat penting bagi nadi transportasi utara-selatan dan timur kota Medan. Seorang warga menyebut, seksi satu tol Medan Binjai ini memangkas waktu perjalanannya satu jam lebih tanpa melintasi dalam kota. Sebelum ada ini, kerasa macetnya enggak di Medan? Oh ya macet sekali, macet sekali. Terutama di Kampung Alang itu kan, kita sampai makan waktu berapa jam dari situ. Kalau sekarang ini kan enggak mudah. Urusan juga gampang, kita setengah hari sudah selesai. Untuk di Sergei gitu kan. Kalau untuk sekarang ini ya. Kalau untuk kemarin itu satu harian di Sergei. Sebanding enggak dengan biaya tol yang mahal itu? Sebagai urusan pekerjaan atau pendidikan, saya sebanding. Tapi kalau urusan lainnya saya enggak tahu juga ya. Beberapa saat setelah diresmikan, kami mencoba melintasi ruas tol ini dari Helvetia ke Tanjung Mulia, sekitar 6,8 km. Lampu jalan terpasang di sepanjang ruas tol ini. Marka dan penunjuk arah juga terbaca dengan baik. Perjalanan kami kurang dari 5 menit dengan kecepatan kendaraan 60 km per jam. Jika dibanding dengan ruas jalan dalam kota, waktu tempuh bisa mencapai 30 menit. Ayat Sudrajat Hasibuan, Medan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.